Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kakek channel bengkel kampung Ini adalah sebuah delay timer otomatis Yang pada prinsipnya Alat ini adalah sebuah saklar atau suite Namun dapat kita atur kapan dia Menyambung atau memutus beban atau tegangan listrik Kita juga dapat Mengaturnya pada mode siklus Atau tanpa berhenti Jadi nyala mati nyala mati sesuai kebutuhan kita Sehingga alat ini dapat kita Aplikasikan untuk berbagai macam keperluan Mulai dari tegangan rendah 12V Hingga tegangan PLN 220V Contohnya seumpama kita Ingin menggunakan alat ini Sebagai saklar lampu taman Yang hidup tiap 1 jam Maksudnya 1 jam menyala Kemudian mati selama 15 menit Lalu hidup lagi Berupa siklus hidup mati hidup mati Itu bisa Atau untuk menghidupkan pompa air Misalkan kita mau menghidupkan pompa air Kita mau pergi ya Biar dia bisa hidup selama setengah jam Lalu mati begitu Bisa juga Pengaturannya Bisa kita atur dalam Satuan detik Menit atau jam Jadi terserah kita Nah contohnya alat ini Ini adalah injektor tester Jadi ini saya setel Selama 30 detik Jadi selama 30 detik itu Akan saya lihat berapa Bensin yang dikeluarkan Kemudian saya tampung di dalam wadah ini Nanti terlihat Seperti apa Atau berapa volume yang dikeluarkan Kita bandingkan dengan Injektor yang lain Begitu Nah jika teman-teman belum menonton video pembuatannya ini Bisa cek linknya pada deskripsi di video ini ya Nah sekarang kita bahas Cara setting atau pengaturan timer delay ini Namun sebelum lanjut Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Saat saya upload video baru Yang pastinya akan bermanfaat Saat ini tombol langganan juga sudah aktif Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi prioritas kami Saat komentar, bertanya, atau request Silahkan tekan saja tombol gabung ya Keuntungan lain silahkan baca sendiri Atau untuk teman-teman yang ingin sekedar berdonasi Agar channel ini bisa lebih berkembang Juga tidak apa-apa Saya ucapkan terima kasih Mulai dari 30 ribu per bulan Wow murah banget Sebelum disetting Tentunya alat ini harus diberi satu daya dulu ya Nah untuk cara pemasangannya itu pun cukup mudah Disini sebenarnya sudah ada tulisannya Ini ground Kemudian fold DC Fold DC 12V ya Untuk alat ini Kemudian K0 dan K1 ini adalah switch Jadi yang disambungkan atau diputus itu Kedua jalur ini Begitu saja Jadi kita bisa ambil dari aki Ini untuk masa Ground Ini untuk positif Begitu Nah ini sudah menyala Kemudian untuk bebannya Ini saya coba menggunakan led saja ya Jadi ini akan saya taruh ke dua kaki Aki Ini yang positif Ini yang positif Yang masanya Oke Nah Saat teman-teman membeli timer ini secara online Seperti ini Biasanya cara settingnya itu sudah dijelaskan pada deskripsi produk itu Tapi ternyata masih banyak teman-teman yang justru kebingungan dalam penerapannya Nanti saya juga akan tulis di deskripsi video ini Tapi kalian perlu simak dulu penjelasan ini Yang pertama Untuk timer ini memiliki tiga step atau tahap penyetelan Yang pertama adalah timer T1 dan T2 Yaitu yang atas dan yang bawah Kemudian yang kedua adalah PN0 Itu untuk memilih satuan waktu Antara detik, menit, atau jam Dan yang ketiga adalah P1 Itu untuk memilih variasi atau mode Menyalanya Mau hidup lalu mati Mau mati dulu lalu hidup Atau mati hidup mati hidup Yang dimulai dari hidup Atau hidup mati hidup mati Dimulai dari mati Begitu Atau sesuai dengan selera teman-teman saja Sesuai dengan kebutuhan Nah kita awali dari yang pertama Itu adalah untuk penyetelan ini Penyetelan T1 dan T2 Temer atas dan yang bawah Ini cukup mudah Pertama kita tekan saja set Nanti akan bergedip Nah ini bisa kita atur Ada tombol up dan down Ini kita bisa atur Saat bergedip Ini maksimal adalah 999 ya Untuk menurunkan pun sama Seperti itu Nah untuk yang bawah Kita pencet set sekali lagi Sama saja Kalau kita tahan ini cepat Atau kita satu-satu juga bisa Nah kemudian untuk penyetelan yang kedua Ini adalah memilih Jadi 122 ini Apakah ini adalah sebuah menit Apakah ini 122 menit Atau detik Atau jam Itu kita bisa lihat dari P0 Cara melihat P0 Itu kita tahan set selama 5 detik Nah ini sudah ada P0 P0 2 itu artinya adalah jam Jadi untuk memindahkannya Atau merubahnya kita tekan ini P0 di satu Berarti dia Menit Nah 0 ini detik Jadi P0 0 ini detik Kemudian Kalau kita tahan Atau kita lepas Lebih dari 5 detik Dia akan mengunci Oke saya akan ulangi Sekali lagi Nah karena Kalau kita biarkan begini Selama 5 detik Dia akan merekam Mengunci Begitu Kemudian sudah mulai bekerja Jadi harus agak cepat Begitu Kita mulai lagi Kita ulangi Untuk menyetel yang atas Ini kita setel Rendah saja Untuk contoh ya Kita bikin 5 detik 5 detik Kemudian yang bawah Kita bikin 3 detik saja Oke Kemudian kita atur pada Kita tahan ya Kita atur detik Kemudian Untuk tingkat nyalanya Kita mulai dari 0 Nah Untuk P1 0 Ini dimulai dari Mati Jadi T1 ini Berarti dia mati Kemudian setelah habis Dia menyala Selesai Kemudian P1 1 Ini yang atas Menyala P1 1 5 detik 5 detik T1 1 Temer atas Bekerja dia nyala Kemudian T2 Tidak terpakai Berarti untuk T2 P1 0 dan 1 Ini tidak berguna Atau tidak ada fungsinya Tidak perlu di setel pun Tidak apa-apa Tapi untuk P2 dan 3 Ini sudah berfungsi Kita coba dulu Tahan Set 5 detik P1 2 Dimulai dari Mati Nah mati Sebentar ya Nah mati Saat atas bekerja Dia mati Kemudian bawah Bekerja dia Nyala Selesainya adalah Mati Oke Kemudian P1 3 Dimulai dari Menyala Saat ini Bekerja Atau menghitung Dia menyala Kemudian dia mati Setelah selesai Nyala lagi Diakhiri dengan menyala P1 3 Oke ya Dia awali dengan menyala Kemudian Saat T2 menghitung Dia mati Kemudian Berakhir dengan Lampu yang menyala Kemudian P1 4 Dan P1 5 Itu Siklus Jadi Berkelanjutan P1 4 Tetapi Ini dimulai Dari mati Dimulai dari Mati Kemudian Saat Babah Menghitung Dia nyala Mati Nyala Begitu terus Nah Untuk P1 5 Ini sama saja Cuma berkebalikan Nah Kalau seperti ini Yang atas Dia Mati Tapi kalau P5 Yang atas Justru yang dia hidup P1 5 Kita biarkan Bisa dibahami Ini siklus Oke Jadi saya Jelaskan sekali lagi Ini Ada Tiga tahap penyetelan Pertama adalah Menyetel T1 dan T2 Kemudian Yang kedua Itu P0 Untuk memilih Hitungan waktu Antara detik Menit Dan jam Itu ada P0 0 1 Dan 2 Kemudian Memilih Variasi Hidup matinya Itu ada pada P1 Paham ya Kalau kurang paham Bisa Lihat Deskripsi Di bawah video ini Atau Tanyakan saja Ke Kolom komentar Karena Untuk Alat ini juga Ini akan Saya kirim Ke Salah seorang Teman Jadi ada Teman yang Minta dibikinkan Ya Mumpung ada Waktu Saya bikinkan Sekalian Begitu Kalau kurang paham Bisa langsung Tanya saja Ke saya Atau lihat video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kukuh Irem